Halo apa kabar semua, Fanny disini dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Office Word pada Macbook. Bagi Anda yang belum mengetahui fitur ini dan mungkin sedang kewalahan ketika membuat daftar isi secara manual, jangan khawatir karena saya yakin video ini akan bermanfaat dan dapat mempermudah workflow Anda dalam menulis. Oke tidak usah berlama-lama kita langsung pada tutorialnya, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah membuka file yang akan kita buatkan daftar isi secara otomatis. Nah disini ada buku yang saya kerjakan, kemudian Anda lihat disini ada daftar isi ya, daftar isi. Dan daftar isi ini adalah daftar isi yang saya buat secara otomatis, bukan manual. Karena kalau membuat secara manual itu memakan waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan. Dan daftar isi secara otomatis ini dapat mempersingkat waktu kita dalam menulis ya. Oke, kalau Anda lihat, kalau seandainya saya mengklik salah satu bagian dari daftar isi ini, entah babnya, bab utamanya atau subbabnya. Ya misalnya saya klik yang ini ya, subbab yang ketiga ini, 1, 3, wacana menurut para ahli. Nah, dan saya akan langsung dibawa kepada halaman yang memuat mengenai tulisan tersebut. Ya, sangat membantu. Nah sekarang kita kembali pada halaman daftar isi. Dan saya akan menghapus dulu daftar isi ini semuanya. Ya, supaya kita bisa praktik ya. Cara membuat daftar isi secara otomatis ini. Ya, kita hapus. Oke, semuanya sudah terhapus. Dan yang perlu Anda lakukan adalah hal yang sangat mudah. Ya, Anda lihat ini daftar isi sudah kosong. Sekarang kita beranjak pada halaman selanjutnya. Kita seleksi bagian judul-judul babnya. Ya, ini kan bab 1. Anda lihat, kita seleksi seperti ini. Dan kalau Anda lihat pada tab ini. Nah, ini ada normal ya. Nah, ini kita ganti di heading 1. Ya, oke. Kemudian kita cari judul bab 2-nya. Nah, ini ada bab 2. Oke. Kita taruh juga di heading 1. Oke, tulisan saya ini ada 7 bab kalau tidak salah ya. Kita berangkat ke bab 3. Dan yang terakhir, bab 7. Nah. Ini. Heading 1. Oke, selesai. Kita kembali pada halaman daftar isi. Eits. Ketinggalan, satu lagi. Daftar pustaka. Ya. Kita buat heading 1. Ya, setelah semuanya selesai. Kita kembali ke halaman. Di mana kita akan membuat daftar isi. Oke. Ini bab 1. Nah, di sini. Oke, saya agak kecilkan ya. Nah. Ups, terlalu kecil. Nah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah masuk ke tab yang ini. Ya, references. Kemudian ke table of contents. Ya. Berada di pojok kiri atas. Ya, kita tinggal klik ini. Dan pilih salah satu template yang sudah disiapkan. Ya. Saya pilih yang ini ya. Klasik. Blek. Oke. Nah. Nah, anda lihat semuanya sudah masuk ya. Mulai dari bab 1. Hingga bab 7 dan juga daftar pustaka. Dan kalau kita klik ini. Daftar pustaka. Ya. Kita langsung dibawa ke halaman daftar pustaka. Nah. Sekarang yang jadi pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya pada bab-bab tersebut ada juga sub-sub bab. Ya. Misalnya seperti ini. Ada bab 3 wacana. Kemudian setelah itu ada bab 31. Subbab 32. Kemudian ada 321. 322. Nah. Bagaimana caranya? Kita langsung ke halamannya saja. Klik ini. Oke. Di sini langsung ada di bab 3. Jenis-jenis wacana. Dan ini. Dan ini ada bab. Ada sub-bab ya. Dan ini ada sub-bab. Kita seleksi. Kemudian kita taruh di heading 2. Nah. Kalau ini kan heading 1. Anda lihat. Jadi langsung ganti kan. Heading 1. Nah. Ini heading 2. Ya. Badan yang tidak dipilih itu biasanya ada di normal. Seperti ini. Ya kan. Kita balik lagi ke heading 2. Lanjut. Nah. Heading 2. Tinggi 2. Oke. Nah. Anda lihat. Setelah sub-bab ini ternyata masih ada sub di bawah sub-bab. Ya. Berarti ini kita taruh di heading 3. Nah. Kalau seandainya di bawahnya lagi masih ada sub-bab. Kita taruh di heading 4. Begitu seterusnya. Ya. Nah ini. Heading 3. Yang ini heading 2. Kemudian bawahnya. Heading 3. Kemudian. Heading 3. Ini wajah narasi. Ini wajah narasi. Wajah narasi. Heading 4. Kemudian persuasi juga. Heading 3. Langkeman heading 3. Begitu soal. Heading 3. Heading 2 ya. Oke. Kita langsung kembali ke halaman. Daftar pustaka. Eh sorry. Daftar isi. Anda tinggal klik ini. Table of contents. Ya. Kemudian update table. Nah disini yang terseleksi adalah update page numbers only. Ya kan. Anda harus pilih yang ini. Update entire table. Kemudian klik. Oke. Ya. Sudah masuk. Ya. Disini sudah masuk. Nah. Ternyata ada yang terseleksi juga ya. Yang di atas. Lihat. Di bawah wacana berdasarkan tujuan penyampaian. Disini ada wacana deskriptif. Eksposisi. Wacana narasi. Sudah ada. Tadinya kan hanya bab-bab. Utamanya saja. Nah sekarang kalau seandainya ya. Kita ke bab eksposisi ini. Di halaman 25 ya. Anda perhatikan. Saya besarkan ya. Wacana eksposisi bab 25. Saya klik. Cet. Nah. Dia ada di bab 25. Nah. Kalau seandainya ada yang ingin Anda koreksi. Misalnya kan disini Anda mau menambahkan apa gitu. Ya kan. Kemudian. Halamannya otomatis bergeser kan. Misalnya. Yang ini. Yang ini tadinya berada di halaman 25. Kemudian sekarang berada di halaman 26. Nah. Yang perlu kita lakukan sekarang. Kita kembali ke. Halaman daftar isi. Ya. Kita lihat tadi ya. Ada wacana eksposisi kan. Disini halaman 25. Nah. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah. Kembali ke table of contents. Cek. Update table. Dan Anda lihat ini. Sudah otomatis terseleksi. Update page numbers only. Ini kita langsung oke saja. Lek. Ya. Lihat wacana eksposisi sekarang sudah menjadi. 26. Ya. Bukan 25 lagi. Mudah kan. Sangat-sangat mudah. Dan. Model daftar pustaka ini. Sorry. Daftar isi. Ini dapat kita custom. Ya. Kita custom. Kita balik lagi ke reference. Dan Anda tinggal pilih template yang ada di sini. Ya. Jadinya seperti ini. Ya. Dan terakhir mungkin kalau Anda ingin membuat spasinya. Lebih rapat. Anda tinggal seleksi. Dan. Ke home. Pilih. Satu. Atau. Satu setengah. Atau. Satu. Nah. Dia menjadi lebih rapat. Ya. Sangat-sangat mudah. Ya. Pasti Anda bisa langsung mempraktikan ini pada tulisan Anda. Ya. Oke. Sampai di sini dulu video tutorial untuk saat ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada video tutorial saya. Yang selanjutnya. Terima kasih dan selamat menulis. Sampai jumpa. Terima kasih.